Stadio Stadio Jendela informasi Anda A3 janji traktir makan bakso murid SD Negeri 088 penyabungan yang divaksin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stadio Jendela informasi Anda Semua layak jadi berita Stadio kembali hadir menyapa Anda Dan menghadirkan informasi seputar Mandeling Natal pada hari ini Bersama saya Dina Aulia Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmi Utami Nasution Meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Untuk anak usia 6-11 tahun Di SD Negeri 088 Penyabungan Jalan Pendidikan Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Penyabungan Pada Senin 10 Januari 2022 Dalam kegiatan itu Atika didampingi Kepala Dinas Kesehatan Mandeling Natal Dr. Syarifuddin Kepala Dinas Pendidikan Mandeling Natal Arbiuddin Syaputriaharaab Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan Dr. Lusli Pulungan Wakap Polres Mandeling Natal Kompol Agus Dan perwakilan dari TNI Untuk Kabupaten Mandeling Natal Ada sebanyak 58.404 anak Usia 6-11 tahun yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 Dalam sambutannya Atika mengatakan Pembentukan kekebalan kelompok sangat penting Itu sebabnya Atika berharap para siswa Usia 6-11 tahun Tidak perlu takut untuk divaksin Bahkan Atika berjanji Mentraktir makan bakso anak-anak yang divaksin Lancing vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun Dari sebuah tugas Dimana perpukunan terlibat aktif juga disini Kami berharap seluruh Stekpolurus disini Terutama orang tua Proaktif dalam memukseskan vaksinasi ini Sekali lagi kami menghimbau Anak-anak kita perlu divaksin Kenapa kita perlu juga memiliki kebalan kelompok di usia anak Kenapa kita tidak mau anak-anak diterinfeksi Dan menjadi carrier atau penular nanti dikeluarkan Kenapa ini virus terus memutasi Kalau kita sudah memiliki kekebalan kelompok Mudah-mudahan nanti mutasinya bisa kita perlambat Dan tidak separah yang sebelum-sebelumnya Ini untuk apa untuk kita semua Memiliki yang lebih normal lagi kehidupan kita Kami berharap nanti sesuai dengan Timmen itu Kalau tidak sukses nanti Lama-lama kita naik lagi level 2, level 3, level 4 Yang kalau sudah di level 4 PTM ini harus terpaksa kita berhentikan Bagi bupati perempuan termuda di Indonesia ini Juga meminta semua kalangan Termasuk orang tua mendukung vaksinasi anak-anak Hatika berharap vaksinasi dapat tercapai kegiatan pembelajaran tatap muka Atau PTM di Mandeling Natal dapat berjalan normal Seperti sedia kalah Usia 6 sampai 11 tahun akan mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka Meminimalisasi penularan di sekolah atau satuan pendidikan Hal itu akan mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok pada anak-anak Kepala SD Negeri 088 Penyabungan LP mengatakan hari ini ada 60 siswa dan siswi yang divaksin LP juga menyambut positif vaksinasi pada anak di instansi pendidikan Dia berharap setelah anak divaksin Proses belajar mengajar secara tatap muka semakin aman Ika Rodia melaporkan untuk Stat News Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Stat News edisi hari ini Untuk berita terbaru kami Anda bisa membaca di www.statnews.co.id Demikian Stat News untuk edisi hari ini Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan Saya Dina Aulia, Wassalamualaikum Wr. Wb Jangan lupa untuk selalu menonton!